Halo co-friends, di sini terdapat soal cerita di mana kita gunakan konsep dari sistem persamaan linier 2 variable, di mana untuk menyelesaikannya kita gunakan eliminasi dan substitusi. Pada soal ini diminta menentukan banyaknya karkis untuk pelajar yang terjual dalam seminggu. Jika kita misalkan karkis bus untuk pelajar adalah A, lalu karkis bus untuk umum adalah B, maka dari sini kita ketahui bahwa untuk pelajar harga karkisnya adalah Rp. 2.000 sedangkan untuk umum adalah Rp. 3.000. Dalam seminggu terjual 180 karkis dengan hasil penjualan tersebut adalah Rp. 440.000. Maka harga kita kumpulkan dengan harga, sehingga dari sini persamaan pertamanya kita peroleh adalah Rp. 2.000. Karkis untuk pelajar, maka Rp. 2.000 ditambah dengan, untuk umum adalah Rp. 3.000 dikali dengan B, harus sama dengan Rp. 440.000. Kemudian pada ruas kiri dan kanan, pada persamaan pertama ini kita bagi dengan Rp. 1.000. Maka kita peroleh persamaannya menjadi 2A ditambah 3B sama dengan Rp. 440.000. Sedangkan untuk persamaan kedua, karena di sini tidak ditentukan banyaknya karkis untuk pelajar dan untuk umum, maka kita gunakan variabel A ditambah B, totalnya harus sama dengan Rp. 180.000. Maka dari sini kita gunakan eliminasi dan substitusi. Maka yang pertama, kita eliminasikan persamaan satu dan persamaan kedua, dimana kita ketahui bahwa persamaan pertamanya adalah 2A ditambah 3B sama dengan Rp. 440.000. Lalu persamaan keduanya adalah A ditambah B sama dengan Rp. 180.000. Kita eliminasi variabel A, maka untuk persamaan pertama kita kali 1, untuk persamaan kedua kita kali 2, sehingga kita peroleh 2A ditambah 3B sama dengan Rp. 440.000. Lalu persamaan keduanya adalah 2A ditambah 2B sama dengan Rp. 360.000. Kemudian kita kurangi kedua persamaan ini, sehingga kita peroleh 2A dikurang 2A adalah 0, 3B dikurang 2B adalah B, 440 dikurang 360 adalah 80. Maka nilai B-nya adalah sama dengan 80. Kemudian kita substitusikan B yang sama dengan 80, ke dalam persamaan pertama atau persamaan kedua. Dalam hal ini, kakak substitusikan ke dalam persamaan kedua, yaitu A ditambah dengan B harus sama dengan 180. Maka nilai A-nya adalah sama dengan 180 dikurang dengan B. Kita substitusikan nilai B-nya, maka A sama dengan 180 dikurang dengan 80, maka A sama dengan 100. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa karkis untuk pelajar terjual sebanyak 100 karkis, yaitu pada pilihan B. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.